Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, saya akan memberikan gambaran Berapa lama kita bisa mendapatkan 1 miliar rupiah Jika kita adalah seorang karyawan fresh graduate berkaji UMR Intro 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 Di sini saya akan memberikan beberapa skenario Sebagai perbandingan untuk mendapatkan 1 miliar rupiah hanya dengan menabung Jadi di sini murni menabung dengan konsisten juga dengan nominal yang sama per bulannya Skenario pertama, Andi adalah fresh graduate yang berumur 22 tahun Kita anggap gaji yang dia peroleh adalah 5 juta per bulannya Dan Andi ini sangat hemat Tiap bulannya Andi dapat menabung 2 juta rupiah di jelengan Secara konsisten dan jika kita hitung selama setahun Akan terkumpul 24 juta rupiah Dan selama 10 tahun akan terkumpul 240 juta rupiah Kalau target kita 1 miliar rupiah, maka akan terkumpul selama 41 tahun Berarti umur si Andi sudah 63 tahun Berikut kalian bisa lihat grafiknya per tahun dan kenaikannya selama 41 tahun Skenario kedua masih si Andi yang fresh graduate dengan gaji yang sama Yaitu 5 juta per bulannya Andi ini sekarang menabung di bank dengan metode deposito Yang kita anggap returnnya adalah 5% per tahun Dan Andi tetap hemat untuk konsisten menabung 2 juta per bulan Maka selama setahun Si Andi akan mendapatkan 24 juta rupiah Ditambah returnnya 5% yaitu 1,2 juta rupiah Jadi total yang diperoleh adalah 25 juta rupiah Jika Andi konsisten menabung 2 juta per bulan Dan hasil dari returnnya juga tetap ditabung Maka Andi akan mendapatkan 1 miliar rupiah selama kurang lebih 23 tahun Atau umurnya sekarang sudah menjadi 45 tahun Dengan return 5% bisa memangkas 12 tahun dari skenario pertama Lumayan banget kan? Berikut kalian bisa lihat grafiknya per tahun dan kenaikannya Jika Andi menabung di bank dengan metode deposito Skenario ketiga Andi menabung di saham Sebenarnya sudah pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya Tentang nabung saham Nabung saham disini yang dalam tanda kutip Saham yang bagus dan fundamental yang bagus Juga returnnya yang kurang lebih 20% per tahun Dan sudah termasuk dividennya Dan Andi tetap melakukan compounding Atau seperti efek bola salju Dimana hasil dari returnnya ditabung kembali Maka Andi akan mendapatkan 1 miliar dalam kurun waktu 12 tahun aja Udah hemat banyak dibanding skenario pertama dan kedua Dan pastinya umur si Andi baru 34 tahun Berikut grafik tabungan saham Andi selama 12 tahun Dari skenario ketiga mungkin ada sebagian dari kalian yang merasa Kalau 1 miliar itu tetap lama karena masih di atas 10 tahun Tapi perlu diingat kembali Simulasi di atas belum termasuk jika ada kenaikan gaji Dimana kita mungkin akan menabung lebih Juga belum ditambah THR, bonus maupun insentif lainnya Dan saya yakin 1 miliar dapat dicapai kurang dari 10 tahun hanya dengan menabung Jadi kesimpulan di video ini adalah Berapapun target yang ingin kita capai kuncinya hanya 2 Konsisten dan komitmen Jika kita sudah memiliki 2 hal tersebut Kita bisa mendapatkannya jauh lebih cepat Dan kita akan berpikir untuk bagaimana menambah penghasilan kita Misalnya dari kerja part time setelah pulang kerja Buka bisnis online atau menjadi content creator Dan lain sebagainya Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk mencapai tujuan finansial kalian Thank you for watching Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga ya